Selamat datang di channel kami. Hari ini, kita akan membahas dampak dari potensi perang antara Israel dan Iran serta perbandingan kekuatan militer kedua negara ini. Israel, dengan skor Power Index 0.2596, berada di peringkat 17 dari 145 negara. Sedangkan Iran, dengan skor Power Index 0.2269, berada di peringkat 14. Kedua negara ini memiliki kekuatan militer yang signifikan, tetapi bagaimana sebenarnya perbandingannya di berbagai sektor. Di udara, Israel jelas unggul. Angkatan udara Israel memiliki sekitar 612 pesawat, termasuk jet tempur canggih F-35 dan F-16. Sementara Iran, meski memiliki sekitar 551 pesawat, sebagian besar terdiri dari pesawat tua seperti F-14 dan MIG-29. Untuk helikopter, Israel memiliki 146 helikopter dan 46 helikopter serang. Sedangkan Iran memiliki 129 helikopter dan 13 helikopter serang. Di darat, Iran menunjukkan kekuatan yang lebih besar. Dengan lebih dari 1.600 tank dan 8.000 kendaraan lapis baja, Iran unggul dalam jumlah. Israel memiliki sekitar 1.700 tank dan 7.500 kendaraan lapis baja, tetapi kualitas teknologi dan pelatihan mereka lebih tinggi. Di laut, Iran pun menunjukkan kekuatan yang lebih besar. Dengan menduduki peringkat ranking 37 dunia dengan jumlah kendaraan tempur angkatan laut sebanyak 101 unit. Sedangkan Israel menduduki peringkat 46 dunia dengan jumlah kendaraan tempur angkatan laut sebanyak 67 unit. Iran sendiri memiliki 19 unit kapal selam sedangkan Israel hanya memiliki 5 unit kapal selam. Iran memiliki 7 unit kapal frigate sedangkan Israel tidak atau belum memiliki kapal frigate. Dalam persenjataan nuklir, Israel secara luas diakini memiliki senjata nuklir, meskipun belum pernah secara resmi mengonfirmasi atau menyangkal hal ini. Perkiraan menunjukkan bahwa Israel memiliki sekitar 80-90 hulu ledak nuklir. Negara ini mempertahankan kebijakan ambigu mengenai persenjataan nuklirnya, yang dikenal sebagai Nuclear Opacity. Sedangkan Iran saat ini tidak memiliki senjata nuklir. Dari sisi anggaran pertahanan, Israel mengalokasikan sekitar 24,4 miliar dolar per tahun. Sementara itu, Iran menghabiskan sekitar 9,954 miliar dolar per tahun. Anggaran yang lebih besar memungkinkan Israel untuk terus meningkatkan teknologi dan kemampuan militernya. Perbedaan anggaran ini mencerminkan prioritas masing-masing negara dalam memperkuat kemampuan militernya di tengah situasi geopolitik yang selalu dinamis dan penuh tantangan. Namun, perbandingan kekuatan militer hanyalah sebagian dari cerita. Potensi perang antara Israel dan Iran dapat mengganggu stabilitas global, mengacaukan rantai pasok, dan meningkatkan harga minyak secara drastis. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.